Selamat datang di channel cara tutorial teknologi Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari Baik untuk belajar maupun bekerja Namun sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai Baik kita mulai Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung umur atau usia dari tanggal lahir kita yang sudah diketahui disini Ini saya ada tabel seperti ini Ada Bambang, Joni, Sam, Desi, dan Rosa dengan tanggal lahir yang sudah diketahui Jadi kita bisa hitung umurnya Ini tahun Ini dia usianya 35 tahun sampai hari ini Hari ini adalah tanggal 10 Mei 2021 10 Mei 2021 Video ini direkam Ini cara pertama Kemudian ada cara kedua nanti Cara kedua disini rinci Ada tahun, ada bulan, ada hari Jadi 34 tahun, 8 bulan, 23 hari Hanya disini kolomnya masih terpisah Kolom E, F, dan G Nah di cara yang ketiga Nanti ini cukup satu kolom bisa Langsung 34 tahun, 8 bulan, 23 hari Nah kemudian Ini kok beda ya Ini 35, disini kok 34 Ini 41, disini kok 40 Yang ini sama ya Yang ini sama Yang ini sama Ini ternyata Adalah Pembulatan dari desimal Ini kalau kita tambahkan desimalnya disini Seperti ini 34,75 Ini karena desimalnya di atas 0,5 Maka dia dipulatkan ke atas Sehingga menjadi 35 tadi Seperti ini jadi 35 ya Nah Kemudian yang 41 Ini sebenarnya 40,8 Dia dibulatkan ke atas Jadi 41 Nah kebetulan yang 30 Ini 0,4 Dia dibulatkan ke bawah Jadi tetap 30 19,2 Dibulatkan ke bawah Jadi 19,22,0 tetap Sehingga datanya Kalau hanya Tahun saja disini Agak sedikit berbeda Nah kemudian bagaimana cara ngitungnya Nah ini kita coba hitung dulu ya Kita kopikan dulu Dari sini Kita bikin tabel lagi di bawah Oke seperti ini Nah rumus yang pertama Itu menggunakan Rumus today Hari ini Jadi rumusnya hari ini Today Dikurangi tanggal lahirnya Kemudian dibagi 365 hari Nah 365 hari ini adalah Jumlah hari dalam 1 tahun Sehingga dihasilkanlah disini 35 tahun Sekarang kita coba di bawah Tuliskan rumusnya Sama dengan Today Kurung buka Kurung tutup Dikurangi Begitu formatnya ya Dikurangi Tanggal lahir hari ini Kemudian Dibagi Nah sebelum dibagi Ini harus pakai tanda kurung dulu Karena nanti Ini pengurangan dulu Yang harus dikerjakan Setelah dikurangi Baru dibagi Bagi 365 hari Enter Nah ini kenapa Kok hasilnya seperti ini Formatnya Tidak seperti yang di atas Nah ini ternyata Formatnya masih salah Maka cara memperbaikinya Klik kanan Kemudian format cell Disini masih formatnya Date Tanggal Kita ganti ke Number Oke Maka hasilnya Sama seperti di Atas Ke bawah Bagaimana Ya tinggal di copy saja Seperti biasa Ditarik Kemudian Dikopikan Maka hasilnya Sama seperti di Atas Oke Nah Cara yang kedua Disini Menggunakan Rumus Date If Jadi nulisnya Date If C4 C4 ini adalah Tanggal lahir Kemudian Now Itu tanggal hari ini Sekarang Kemudian disini nanti ada Y Y Kemudian Dan Tahun Oke Kita praktek langsung di bawah ya Sama dengan Date If Kurung buka Kemudian disini Tanggal lahirnya Kemudian Now Seperti ini Kemudian Tahun tadi Format Tahun Seperti ini Kurung tutup Kita coba dulu 34 Tahun Nah Ini kan Tidak ada tulisan tahunnya Nah Kita tinggal tambahkan saja disini Ya N Pakai spasi mungkin Tahun Maaf tulisannya ganti Tahun Ya Enter Sehingga ada tulisannya 34 Tahun Ini Spasi ya Disini Enter Seperti ini Gampang ya Selanjutnya Biasa tinggal kita kopikan ke bawah Nah Untuk rumus yang Bulan Bulan yang ini Tadi Tinggal kita copy saja Ke pinggir Ya Copy ke pinggir Kesini Nah Ini tadi Rumusnya di C4 Posisinya ini Berubah ya tadi Nah Di pelajaran sebelumnya Pernah saya jelaskan Bagaimana Supaya ketika kita Copy ke pinggir Dengan rumus yang sama Tapi Sel yang Referensinya tidak berubah Maka Menggunakan Tanda Dolar Nah disini yang dikasih Tanda dolarnya adalah C 14 Di depan huruf C Kita kasih tanda dulu Dolar Kemudian kita geser Sini Set Ya Maka disini Masih tahun ya Masih tahun Kita ganti Tadi Tahun Sekarang kita ganti dengan bulan Bulan itu tadi apa Y M Tinggal ganti ini aja Y dengan YM Kemudian Tulisan ininya Labelnya Kita ganti dengan Bulan Enter Muncullah 8 Bulan Ke bawah tinggal Dicopy sama Selesai Kemudian Ini yang hari tadi Hari itu Hari itu Menggunakan Rumus D M Enter Oh maaf Kebalik ya MD bukan DM MD Enter 34 tahun 34 tahun 8 bulan 23 Oh ini masih tahun Ya ganti Ininya dengan Labelnya dengan Hari Enter 34 tahun 8 bulan 23 hari Ke bawahnya tinggal di Copy Nah Oke Selesai ya Cara yang kedua Menggunakan Rumus That If Tapi disini masih Satu apa Tiga kolom Tahun satu kolom Bulan Satu kolom Harinya Satu kolom Nah sekarang kita gabung Cara yang ketiga Cara yang ketiga disini Langsung digabung dalam Satu kolom Nah ini rumusnya panjang Ya Rumusnya panjang Ya Sebenarnya Ini Gabungan dari Rumus-rumus yang tadi Tinggal di copy paste aja Sebenarnya gampang Ya Ini kan Copy paste dari sini Satu Copy lagi Copy lagi Copy lagi Hanya nanti Ditambahkan huruf Atau tanda N Di depan Sebelum Rumus yang kedua Dan ketiga Ya Kita coba Disini Copy Sebentar Disini Kita coba Copy Kemudian Paste Paste Nah disini keluar ya Rumusnya That Kemudian Yang Bulan Sekarang kita copy juga Disini Nah sama dengannya Tidak perlu di copy Cukup satu kali saja Sama dengan di Depan Oke Kesini Nah ini Kita pakai tanda N dulu di depannya N dulu di depannya Baru Dipastikan yang Tadi Bulan Enter Coba M up Kok jadi disitu ya Disini harusnya tadi Dan Dan kemudian Paste Enter 34 tahun 8 bulan Yang harinya Sama Kita copy Kan Dari sini Sama dengannya Tidak perlu di copy Copy Kemudian Kita masuk ke sini Kemudian Pakai tanda Dan dulu Kemudian Kita Control V Paste Kemudian Enter Nah ini Belum ada Spasinya ya Kita tambahkan Spasi Disini nih Tahun ini Sebelum ini Kita Tambah Jadi ini ada Spasi yang buat Di depan Ini buat yang Di belakang Yang bulan Juga sama Kemudian Yang Hari Juga sama Oh yang hari Tidak usah ya Karena terakhir Enter 34 tahun 8 bulan 23 hari Selanjutnya Tinggal di Kopikan Selesai 40 tahun 9 bulan 3 hari Sama Begitu Cara menghitung Umur Atau usia Berdasarkan Tanggal lahir Sampai Hari ini Jadi ini Kalau dibuka besok Ini akan berubah Ini jadi 34 tahun 8 bulan 24 hari Jadi kalau File ini dibuka besok Pasti akan update Karena ini Berdasarkan hari ini Seperti itu ya Misalkan saya ingin ganti Ini si Johnny Ternyata salah nih Bukan 7 Agustus Misalkan dia berapa 7 Misal Bulannya saya ganti deh Misalkan 6 Enter Nah ini otomatis Kesanannya Berubah Seperti itu ya Gampang ya Cara menghitung umur Atau usia Menggunakan Rumus Today Dan rumus Dead If Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Bunyikan loncengnya Dan boleh di share Ke teman-teman yang lain Yang membutuhkan Semoga bermanfaat Sampai berjumpa lagi Pada video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya